Halo selamat pagi teman-teman ketemu lagi dengan saya Nima di Bali pagi ini aku mau mau nyuci dispenser ya kalau disini di pesaku dispensernya itu eh jadi bukan galonnya yang ditaruh di atas kalau di sini jadi kita tuangin air kedalemnya nanti dia memasak disini nih ini ini sebelum dicuci ya sedikit kotor tuh ini mau tak bersihin bersihnya simpel banget enggak usah pakai sabun kan karena buat diminum pakai aku pakai serat ini serat-serat kayak gini buat cuci piring gini ini serat eh dari apa namanya oyong-oyong yang dikeringin sayuran oyong yang dikeringin dibikin serat begini terus aku mau siram dulu sebentar biar itu apa namanya yang juga masaknya itu bilang setengah dikosok-kosok aja kok 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 itu tapi rusak simpel banget ini kalau pakai sabun nanti airnya bau-bau sabun yang pentingnya bersih ini biar apa sih enggak ada kalau masak air tuh kan biasanya kalau terlalu lama ke enggak disuci itu kan ada putih-putih begitu bekas air panas begitu ini biar hilang aja kalau mau bersih mau kicong lagi tuh ada ikunya apa sih namanya hebatnya aku enggak saya lupa tak tahu gimana itu bentuknya jadi ini ada yang buat bersihin dispenser gitu jadi lebih kicong jadi kicong banget beginiannya kayak baru lagi ini udah nih cuma kayak begini aja simple kalau pakai otak pembersih bisa itu biasanya berapa bulan sekali misalnya kayak bulan sekali gitu tiga bulan sekali gitu kalau mau pakai kayak dispenser bersih itu tuh tiga bulan sekali kalau enggak enam sekolah enam bulan sekali dirinya bersih kayak baru lagi itu dalemannya itu udah kayak begini aja simpel nanti tinggal dimasukin airnya tinggal kita lap luarnya aja ini aku bersihin sebulan sekali kadang-kadang buang minggu sekali enggak tentu sih lihat ini ini buat wadah bawahnya udah tinggal ngisi air aja ini sesudah dicuci lumayan bersih tuh kayak begini kita langsung tuang airnya ya teman-teman kayak begini simpel banget nah ini udah tak tata di atas meja ini mau saya kasih air air ini airnya langsung kita tuangin sampai batas itu teman-teman ini kan ada batasnya itu tuh sebas itu tuangin lagi tuangin lagi oh pas dua ini pas kita tutup lalu kita colokin disini udah tinggal masak deh deh simpel kan ya jadi kalau kalau habis tinggal diisi lagi jadi bukan galunnya tidak taruh di atas sini kalau diindukan galunnya yang ditaruh di atas itu kalau di sini mah enggak kalau galunnya ntar berludak karena dia enggak ada penyimpanan kayak model diindo itu kalau diindukan turun ke bawah airnya nyimpen kalau enggak salah kayak begitu oke sekian dulu video dari saya mencuci dispenser Taiwan jangan lupa subscribe like dan komen ya bye bye selamat pagi selamat beraktifitas selamat pagi 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 sel Terima kasih.